Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Bengkulu Menyatakan telah membuktikan dakwaan penerimaan bantuan angkaran BBM diterima tiga unsur pimpinan DPR Desluma tahun 2017, yakni Husni Tamrin, Ulil Umidi, dan Okti Fitriani. Khusus Husni Tamrin, bantuan BBM diterima per bulan sebesar 12 juta rupiah, Ulil dan Okti 10 juta rupiah. Di hadapan Majelis Hakim, terdakwa mengaku tidak diberitahu ada syarat harus melampirkan struk pembelian BBM. Ketiganya mengaku tidak tahu ada edaran surat keputusan Sekwan yang mewajibkan struk. Ketiganya mengaku mengetahui akhir 2017 karena adanya temuan BPK. Dalam perkara ini, ketiga teredakwa mengaku sudah memberikan uang ke Sekretarian Dewan Seluma. Husni menyerahkan uang 80 juta rupiah, Ulil Umidi di 125 juta rupiah, dan Okti Fitriani di 155 juta rupiah. Uang tersebut diminta Kairudi selaku pihak Sekwan untuk mengembalikan kerugian negara. Karena BPTK dan pendahara dijadikan tersangka oleh DITRASRIMSUS Polda Bengkulu. Rozana Yudhistira selaku penutup umum menyatakan ketiga unsur pimpinan tersebut telah menerima bantuan BBM. Rozana menegaskan seharusnya paska menerima hak, terdakwa juga mengetahui kewajiban melaporkan penggunaan uang negara. Sekretarian Dewan itu pertimbangannya, disitu kan sadurannya adalah peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah, sehingga kemudian menjadilah SK Sewan yang harusnya tidak boleh bertentangan. Terhadap mekanisme pencairan, sebagaimana pemeriksaan para saksi pengelolaan keuangan daerah, mekanismenya menggunakan mekanisme LAMSAM dan mekanisme GUB ganti uang, yang tentunya ketika diberikan uang harus mempertanggungi untuk dipengelolaan uang. Dalam perkara ini, tiga orang sudah diproses hukum dan menjalani hukuman, yaitu BPTK Ferry Lastoni, Bendara Samsul Asri, Sekretaris DPR Desluma, Edy Supriyadi, Agus Paisar, RBTV, Melapurgan